Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dengan channel kami pembelajaran video pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran matematika peminatan kelas 11 semester 2 yaitu materi polinomial Oke lanjut langsung saja kita mulai pembelajaran disini yang menjadi kompetensi dasar adalah menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinomial ikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan polinomial indikator pencapaian kompetensi satu mengetahui pengertian polinomial kedua menentukan nilai polinomial yang ketiga menentukan pembagian poli polinomial dimana matri pembelajarannya adalah yang pertama adalah pengertian polinomial jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu poli polinomial maka kita perlu untuk mengetahui dulu apa sebenarnya polinomial itu diantaranya adalah tentang derajat polinomial ikutnya adalah koefisien koefisien polinomial yang kedua adalah penentuan nilai polinomial kemudian yang ketiga adalah pembagian polinomial yaitu ada pembagian cara persusun dan juga ada pembagian cara sintetik corner oke yang pertama adalah pengertian polinomial apa polinomial itu polinomial didefinisikan sebagai px sama dengan ax an x pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai dengan a1 x ditambah a0 dimana kalau kita bisa melihat dari susunan seperti ini bahwa disini adalah ada pangkat kemudian pangkatnya itu adalah menurun ya jadi pangkat yang terbesar kemudian menurun 1 1 1 sampai dengan x nya pangkatnya adalah pangkat nol atau disebut juga sebagai konstanta ya px itu adalah merupakan suku banyak berderajat n apa yang menurut dengan berderajat n yaitu nilai tertinggi dari nilai pangkatnya atau pangkat tertinggi ya karena pangkat tertingginya adalah n maka polinomial ini disebut sebagai polinomial berderajat n dimana n itu adalah harus bilangan cacah ya dan jadi tidak boleh bilangan rasional atau pecahan nggak boleh dan a adalah konstanta jadi a di sini a itu adalah konstanta kemudian a n itu tidak boleh sama dengan nol jadi yang di depan ini tidak boleh nol ya karena kalau nol disini akan menyebabkan ini ada penilai nol kemudian ada a n x pangkat n merupakan suku pertama disini kemudian biasanya penulisan suatu suku banyak atau polinomial itu itu adalah terurut dari pangkat tertinggi ke pangkat yang lebih rendah lanjut pengertian polinomial nah disini ada beberapa contoh apakah ini adalah merupakan polinomial atau bukan kita bisa mendeteksi dari pangkatnya disini adalah x pangkat 2 ini pangkat 3 ini pangkat 2 kemudian pangkat 1 dan ini adalah 0 atau disebut sebagai konstanta karena memenuhi sifat-sifat polinomial itu maka ini adalah merupakan polinomial dimana pangkat x pangkat tertingginya adalah 3 maka disebut sebagai polinomial berderaja 3 dan yang kedua disini adalah x pangkat 3 disini adalah pangkat 2 nah dimana x pangkat 2 ini adalah berada dibawah ya kalau kita pelajari sebelumnya bahwa x pangkat 2 yang berada sebagai penyebut ini kalau kita naikkan di atas maka akan menjadi x pangkat min 2 ya kemudian maka disini menyebabkan bahwa bentuk ini adalah merupakan untuk yang bukan polinomial karena pangkatnya itu tidak pangkat yang positif berikutnya yang ketiga nah disini juga sama bahwa ada x akar x itu kalau kita lihat pangkatnya akan menjadi x pangkat satu setengah karena ini ini adalah bukan bilan bulat maka ini juga bukan polinomial yang berikutnya adalah 2x pangkat 6 kemudian min x pangkat 4 disini x pangkat limanya tidak ada yang dimasak dengan tidak ada itu adalah sebenarnya adalah koefisiennya nol jadi untuk x pangkat limanya sebenarnya ada cuman koefisiennya adalah nol nah seperti itu dan berikutnya yang seperti ini adalah sebagai polinomial yang berderajat 6 oke kita lanjutkan berikutnya itu adalah nilai polinomial nah untuk menentukan nilai polinomial itu itu ada dua cara ya yaitu ada cara substitusi dan juga ada cara skema atau pembagian sintetis yang pertama adalah dengan cara substitusi yang misalkan ada satu polinomial 4x pangkat 5 min 6 x pangkat 3 plus x min 7 nah untuk x sama dengan 2 substitusi itu adalah artinya mengganti x dengan nilainya yaitu disini adalah nilai 2 sehingga kita bisa melihat dimana x nya diganti 2 akan jadi yang seperti ini berikutnya setelah itu kita hitung 4 x 2 pangkat 5 itu adalah 128 kemudian min 48 plus 2 min 7 dan akhirnya adalah 75 nah 75 ini adalah merupakan hasil dari atau nilai polinomial ya jadi nilai polinomialnya ini adalah 75 oke berikutnya adalah dengan cara Horner atau sintetis ya disini dengan soal yang sama bagaimana menggunakan cara Horner itu yang pertama adalah kita tentukan koefisien koefisien dari setiap sukunya jadi disini suku-suku itu harus terurut ya mana disini adalah x pangkat 5 itu koefisiennya adalah 4 x pangkat 4 disini nggak ada itu dalam arti koefisiennya adalah 0 kemudian dilanjutkan dengan x pangkat 3 itu koefisiennya adalah min 6 dan seterusnya ya 0 1 dan min 7 berikutnya adalah kita tuliskan untuk x sama dengan 2 disini maka kita tuliskan disini adalah 2 ya ya lanjut berikutnya adalah 4 ini kita turunkan di bawah disini dan berikutnya 4 kita kalikan 2 menghasilkan 8 kita tuliskan disini eh 0 dan 8 kita jumlahkan dan akan menghasilkan 8 berikutnya adalah 8 dikali 2 adalah 16 kemudian min 6 kita ku tambahkan dengan 16 itu akan menghasilkan 10 dikali dengan 2 seterusnya seperti itu sampai menghasilkan akhir disini ya disini di akhir ini adalah 75 75 disini adalah merupakan nilai dari suku banyak atau polinomial ya jadi dengan menggunakan cara Horner juga akan menghasilkan 75 gimana sudah bisa ini eh siswa-siswa semuanya ya kita lanjutkan berikutnya ini ada beberapa soal dari polinomial silahkan untuk dikerjakan setiap ek yang diketahui kita lanjutkan berikutnya adalah pembagian polinomial ya dalam pembagian polinomial atau suku banyak itu akan ada pembagi atau bilangan bilangan pembagi hasil bagi atau bilangan hasil dan juga sisa pembagian ada dua cara dalam melakukan pembagian yang pertama adalah dengan cara bersusun yang mungkin dengan bilangan biasa kita sudah biasa juga dengan cara bersusun pembagian cara bersusun yang beda adalah kita masukkan dulu ini adalah yang dibagi ini adalah pembagi nanti hasilnya adalah disini cara yang pertama adalah 2x pangkat 3 maka disini kita ambil 2x pangkat 3 kita bagi dengan x ya dan hasilnya adalah 2x pangkat 2 jadi hanya dibagi oleh x saja tidak dibagi oleh x min 3 berikutnya adalah dikalikan 2x pangkat 2 dikalikan x min 3 dikalikan dua-duanya seperti ini akan menghasilkan seperti ini nah setelah itu seperti biasa hasilnya ini adalah kita kurangkan dan akan menghasilkan 10x kuadrat min 18 berikutnya kita ambil satu suku lagi 10x kuadrat kita bagi x akan menghasilkan 10x kemudian kita kalikan dengan x min 3 akan menghasilkan demikian setelah itu adalah dikurangkan nah dengan cara yang sama berikutnya menghasilkan 30 seterusnya dan hasil akhirnya disini ada langkah 72 72 ini tidak perlu untuk kita bagi lagi dengan x karena tidak ada x nya 72 ini berikutnya adalah disebut sebagai sisa sehingga disini bisa kita melihat hasil baginya adalah 2x plus 10 plus 30 dan sisanya adalah 72 kita lanjutkan untuk pembagian berikutnya adalah dengan cara Horner dengan cara yang sama dengan cara susun tadi maka kita coba menggunakan Horner yaitu itu silahkan untuk dituliskan koefisien koefisien dari bentuk bentuk tersebut ya yang sudah berikutnya pembaginya itu adalah x min 3 kita sama dengan k0 atau x sama dengan 3 nilai 3 ini kita masukkan ke sini ya kemudian berikutnya adalah 2 kita turunkan ke bawah nah seperti ini kemudian kita kalikan akan menghasilkan 6 kemudian dijumlahkan 4 ditambah dengan 6 akan menghasilkan 10 10 kali 3 itu adalah 30 dengan cara yang sama seperti itu sampai yang terakhir ya yang terakhir disini adalah 72 nah 72 ini sama masih tadi yaitu adalah sebagai sisa dari pembagian atau bisa kita lihat pembagiannya adalah x min 3 hasil baginya adalah kita bisa melihat disini eh 30 itu adalah konstanta ya jadi dia tidak menggunakan x kemudian 10 nya ini adalah x pangkat 1 dan ini adalah pangkat 2 sehingga hasil baginya kita bisa melihat lihat jadi 2 x pangkat 2 plus 10 x plus 30 dan sisanya adalah 72 oke kita lanjutkan pembagian polinomial dalam bentuk ax plus b ya maka nanti hasilnya adalah harus dibagi dengan a ya a itu adalah seperti ini ya di koefisien dari x misalkan adalah bentuk seperti ini kita bagi dengan 2 x min 1 maka hanya adalah 2 jadi dengan cara Horner nanti hasilnya adalah kita bagi 2 nah kita masukkan koefisien koefisiennya nah berikutnya adalah pembaginya pembaginya adalah 2 x min 1 kita sama dengan nol maka 2 x sama dengan 1 dan x nya adalah sama dengan setengah x sama dengan setengah ini setengahnya kita tuliskan disini dengan cara yang sama maka 2 kita turunkan disini berikutnya dikalikan di jumlah dan seterusnya dan lebih lengkap adalah jadi seperti ini maka 10 ini adalah sebagai sisa dan hasilnya adalah pembaginya adalah 2 x min 1 hasil baginya adalah ini kita buat seperti ini ya jadi 2 x pangkat 2 plus 6 x plus 4 nah ini kita bagi dengan a a nya adalah 2 dan hasilnya adalah x kuadrat plus 3 x plus 2 dan sisanya adalah 10 gimana siswa-siswa semuanya apakah sudah paham dengan polinomial ini khususnya adalah pembagian nah untuk biar lebih paham silahkan untuk mengikuti quiznya yang seperti ini demikian video pembelajaran saya kali ini selamat belajar dan selamat untuk mengikuti video pembelajaran berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa untuk like dan subscribe selamat menikmati selamat menikmati